Tahun 2021 saya lulus kuliah dan mencari kerja. Waktu itu salah satu artikel menunjukkan kalau misalnya ada perusahaan yang buka lowongan kerja. Dan saya isi dokumen yang diminta, termasuk KTP dan kartu keluarga. Selang beberapa hari ada balasan dari perusahaan yang saya daftar itu. Dan balasannya tuh alamat emailnya ada Gmail di belakangnya. Dan biasanya kan kalau perusahaan besar dia ada nama perusahaannya ya dan yang lebih resmi gitu. Tapi karena waktu itu saya kurang teliti akhirnya saya percaya dan buka lagi. Dan isinya ada akomodasi yang harus kita pakai menggunakan agent. Dan harus yang menggunakan agent yang bekerjasama dengan perusahaan itu. Dan menurut saya itu hal aneh gitu. Akhirnya saya bertanya dan ternyata enggak dapat balasan dari kontak person yang tertera di email itu. Tantangan yang dihadapi anak-anak kita di ranah daring ini terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi digital. Masing-masing dari kita perlu mencari jalan keluar. Bagaimana agar anak-anak semakin mampu melindungi dirinya dalam menghadapi tantangan ini. Di situlah perlunya kekuatan kemitraan untuk terus menerus mencari upaya bersama. Ketika kami di approach oleh Google di akhir tahun 2019 terkait peluncuran program tangkas berinternet ini bersama. Saya langsung melihat banyaknya manfaat dari program ini bagi masyarakat luas. Hal ini karena kurikulum yang disusun terkait topik-topik yang sangat relevan dengan tantangan-tantangan yang dihadapi anak-anak di ranah daring. Dan juga para orang tua diajak memahami tantangan-tantangan tersebut. Disertai cara-cara yang menarik dan mengajak anak-anak mampu menjadi tangkas berinternet. Jadi waktu itu saya ikut webinar yang judulnya tentang cara melawan penipuan online. Di situ juga dikasih tahu kalau misalkan kita perlu mengenali URL yang berbahaya dan tahu perbedaan antara penipuan online phishing dan cat phishing. Jadi setelah ikut webinar ini saya jadi merasa lebih percaya diri dan lebih hati-hati ke depannya dalam web internet. Dan konten ini juga saya share ke teman-teman saya dan keluarga saya karena memang sangat penting di zaman sekarang mengenali modus penipuan online dan bagaimana supaya kita bisa aman dalam berinternet.